waduh nih sebelumnya minta maaf ya, dulu gue kalau belajar sama Adi ya kalau bahasa kasar kita mukul-mukul beneran hahaha iya 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 jangan panik nah kedua lu tetap salawat baca bismillah jadi dalam hati buat nolongin lu ibarat kata yang disebut Allah mahattau yaitu belum minta tolong dalam hati sama Allah lu jangan panik lu fokus jangan ke matanya karena apaan setiap orang kan buat kayak gitu pasti contoh misalkan gini kita ditodong nih lu alihin aja dulu biar dia nggak terlalu kokus buat langsung nusuk maaf bang nih bentar dulu bang nih masalah apa nih bang nondong misalkan kayak gitu-gitu langsung aja alihin ke alatnya nih lu fokus ini aneh nih kudu jauh misalkan nih golok-golok aja langsung buat pakai kepanjangan kepanjangan nih contoh pisau ya pisau Alhamdulillah ada ada contoh todong nih ini pisau nih misalkan lu ditodong lu fokus ke pisaunya dulu gimana caranya ini pisau biar jauh dari dari lu gimana misalkan contoh gini ampun bang ampun bang iya saya nggak ada bang langsung tarik kayak gini nih Oh iya bener iya iya tarik misalkan dia ngelawan lu patah itu tuh pisau kan jatuh tuh hehehe 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 bagaimana caranya nih tangan dia muslimin biar pisaunya jatuh nih kalau pisaunya jatuh otomatis kan lu harus buang tuh iya benar lo boleh lantem koboi segala macam intinya gitu kalau kenal pirli ada Instagram media lu bisa ada yang tampilnya sih namanya apa di sini ada pirli apa di sini ada pirli oh iya tar gue tampilin di Instagram gue di sini ada pirli lo kepoin aja di Instagram disini joget-joget semuanya kita ngikutin jaman ya penting jangan joget ngasilin duit aja kita joget iseng-iseng aja nah untuk untuk kalau pakai pisau nah sekarang kalau misalnya pukulan pukulan Oh pukulan memang karena karena emang temen-temen durma gue juga dulu kan emang sempet ya ibaratnya sering sambut maksudnya tandem sama dia gitu dulu gimana kalau begini nggak kan nih tuh ngapain sini tangannya lepeker toncok balik nih tuh ini namanya seni Oh iya benar abis ini gimana Bacok oh iya Bacok pokok lagi wow kena hahaha ya pokoknya ya pokoknya ya kalau kita lihatin pasti penonton ribet 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 banget begini kayak ular nah ini juga berjumlah ya ada golok di sini gue pengen tes lu maksudnya ini golok lu masih masih lentur kagak tangan lu coba tunjukin dong temen-temen maksudnya sini sini bukan nyumbungin diri gitu maksudnya mau tahu aja ini masih bisa lancar HP kagak nih sebelumnya kita kondolong Oh iya ini kamera ya bukan Pak pasangin yang tadi luatikan nanya aja udah pulang malem Pak udah ini kebelah-belahin kemarin dikasih 2M Makasih Mas ya ini kita kalau misalkan kita belajar golok itu jangan sembarangan dunya kalau gue belajar golok gue mesti pakai yang kayu-kayuan dulu kenapa kayu-kayu anik soalnya nih golok tajam kalau misalkan salah sedikit ya patah makanya kalau belajar-belajar dulu ya jangan-jangan kaget kalau lu satu berdarah tangan kiri lu terkena kaki lu kena jari lu yaitu emang udah hal wajar buat belajar golok ya kan kalau gini golok-golok buat bukas kambing maksudnya bener ini contoh nih buat buat alur-alur kita megang golok pertama kalau mau ngorong nih megangnya mesti jangan terlalu lu menipis sama begini kenapa-kenapa ya karena kenapa kalau lu megang begini otomatis kalau emang digolok benar-benar tajamnya bisa tembus nih kayunya bisa kebelek benar pas tembus lu tarik begini kena tangan lu kalau enggak tangan lu boek contohnya begini nih megang golok tangannya begini nih pokoknya jauh dari sini lu mau begini ke lu mau begini pokoknya jauh dari begini ketika buka-buka dari sarungnya nah disarungnya nah lu perlahan begini ini golok juga kan kalau posisi begini di ngonci Iya kalau kita buka begini dulu nah baru bisa dibuka tuh kalau misalkan kita begini ini kunci dorong ngonci deh kalau kita narik kebuka tarik dan di perlahan tuh nih golok tanjeng juga masalahnya bisa nah buat megang-megang juga jangankan kebanyakan megang pada begini tuh ngeri megang begini harus langsung digagang langsung tuh ada tekniknya contoh misalkan kayak gini nih tuh aja tuh 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 deh tekniknya enggak sembarangan gitu misalkan gini nih tuh belajar dulu tuh begitu coba cara masukin gimana cara-cara masukin nih nih cara masukin nih perlahan aja gini aja sih kalau kita main buru-buru tuh Hai jadi ini musti tutupnya lu ngikutin sama gagangnya aja dulu nih misalkan contoh kayak gini nih nih ini golok sarungi gitu ya Pak jahit sendiri jangan gini langsung persiapan aja nih naik tempelin nah ini tempelin nih amani keset saat tuh langsung aja gini trak tuh masuk deh pokoknya posisinya langsung ada di tempatnya nempel track perc masukin cuman jangan memegang begini tetep bahaya megangnya begini tetap itu intinya gitu sih buat menggol juga enggak 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 secepat itu langsung bisa iya 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 negoan kopi kudur ada kental dianggit�� 베tsin waktu pas di sanggar dulu nih lu kan udah melalang buana kemana-mana aja deh tuh ya udah main inilah Reno lah ini itu segala macem nih kan waktu pas di sanggar speed itu lu pernah diajak syuting film gak sih eh gue syuting film ya pokoknya di dunia entertain lah gitu masuk pernah masuk ke ranah itu enggak sih maksudnya kalau buat masalah syuting gue jadi enggak dulu hahaha 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 Aduh bener-bener kacau hahaha kalau misalkan bahasa kasar kayak demo DPR hahaha iya pokoknya gitu pokoknya dulu gue inget banget kalau buat bahas syuting-syuting film ya Alhamdulillah gue pernah ngalamin sih namanya syuting ya walaupun sedikit sih yang gue yang gue pelajarin tuh dulu pernah tuh malem-malem ya kan persiapan buat jalan syuting gue disuruh rapi itu dan rapi itu mau syuting namanya orang denger syuting kok jaman sekarang ya orang kalau denger syuting gue mau syuting nih gue udah langsung tinggi diri wah gue jadi artis gue jadi artis gue jadi artis gue terkenal ya dia minta tante tangan segala macem ya kira-kira gue pakaian begini wah alhamdulillah nih jadi peran utama nih hahaha hahaha dipang kita disitu nunggu lama bener tuh bisa disediain makan kotak tuh nasi kotak segala macem iya kan disediain makan nasi kotak siap-siap ya syuting pengen dimulai ya udah mulai tuh udah nunggu berjam-jam kita mulai gua kira gue udah ganteng-ganteng begini kici muka gue buru-buru gue udah ganteng banget eh ntar nih tukar baju jangan pakai baju ini gua sudah tukar baju hahaha gue bilang mau pakai baju pangeran nih ya kan oh syuting-syuting ini nih ya kan pikir positif ya iya gitu gue apa ya pakai gua pakai baju segala macem gua mau temen-temen gue disitu disuruh apa jadi jadi gembel hahaha jadi gembel gue disitu hamfret kampret maksudnya di gembel gimana iya di gembel jadi mukanya di kotak-kotorin harus digunting-gunting beneran gembel hamfret kampret gua dateng udah kayak aja separa berarti lu dateng dari jam berapa tuh bisa disuruh kayak gitu buset gua dari abis maghrib udah pada ngumpul itu berangkat kalau gak salah isa tag-nya jam 11 hahaha berhubung waktu udah malam ya gue terima kasih banget nih buat lu udah sempetin hadir disini walaupun keadaan juga mungkin hujan ya kan terus juga besok udah mulai beraktifitas lagi kan udah mulai kerja lagi cari nafkah buat keluarga kesimpulan yang lu dapet dari dulu sampai sekarang lu belajar atau berkecimpung di kesenian bertawi itu apaan sih kesimpulannya belajar kesenian ini bukan buat kayak semacam gue sobong diri tinggi diri gue cuman tujuan gue melestarikan budaya betawi gue ucapin buat semua-semuanya yang berkata pernah menjadi guru gue nih ya terutama abang haji batyar gue berterima kasih banyak sama dia dia udah bisa mau memimping gue dari hal nol sampai gue bisa kayak gini walaupun belum jadi ya kan cuman gue sengaja gue paham tentang palang pintu segala macam tentang betawi gue terima kasih banyak buat bang haji batyar dan guru-guru lain yang pernah ngasih ilmu buat gue pokoknya buat anak muda mudinya tetep lestariin terutama budaya kita sendiri budaya betawi jangan sampai punah jangan sampai mau kalah sama budaya lain khusus orang betawi ya pantunnya ada gak tuh? pantun penutup dari gue keci awi kecambang bungin kecepet lewat semanggi budaya betawi kudu kita kembangin kalo bukan kita siapa lagi? begitu good bener pokoknya jangan lupa yang namanya subscribe ada salah salah kata mohon maaf kalo lo mau kritik kritik aja oke terima kasih banyak buat Pirli Pirli Pitung ya kan terima kasih buat temen-temen di rumah udah sempet di nonton udah sempet masuk ke channel ini dan ngeliat videonya pokoknya sekarang yang penting ujung-ujungnya kita harus berkarya kalo gak kita berkarya yang kata Pirli kalo bukan kita siapa lagi ya kan ya bener yudah cukup sekian dan terima kasih video ini udah cukup sampai disini gue Randy Vareanda ini Pirli Apriansa Assalamualaikum Assalamualaikum waeha